Selamat datang di objek wisata lewung monyet. Kali ini kita ada di area depan, tepatnya lapang bola. Area ini bukan termasuk kawasan yang bisa dimanfaatkan oleh sarana objek wisata. Area publik bisa dimanfaatkan oleh siapapun, baik itu objek wisata atau yang punya usaha atau masyarakat umum dengan seizin Taman Nasional Gunung Ciremai. Berhimpitan dengan objek wisata lewung monyet. Di saat tidak digunakan oleh pemuda atau warga sekitar sepak bola. Ini bisa digunakan untuk parkir. Tetapi tentu tidak semua parkir di sini karena kita sudah bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Di seberang jalan ada area parkir untuk sehari-hari. Mobil ataupun motor bisa diparkir seberang objek wisata. Nah kita lihat di sana ada bangunan atap. Itu merupakan warung-warung milik masyarakat. Motor ataupun mobil bisa parkir di sebelah sana. Tapi untuk tamu-tamu rombongan yang sesen-sesen tertentu diperbolehkan menggunakan lapang bola ini dengan syarat dan ketentuan dari Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah dari sini seandainya masuk nanti ke masuk tidak langsung ke area samping. Tapi harus melalui loket sebelah depan kita ini. Untuk kegiatan dan sarana parkir ini dikerjasamakan dengan Karang Taruna setempat. Jadi pengusaha tidak mengelola uang parkir tersebut. Semua diserahkan ke Karang Taruna. Lapang bola ini dirawat oleh Karang Taruna, desa. Bekerjasama dengan pengelola. Dari sini parkir kita masuk. Masuk untuk ke area objek. Belum dirapihkan. Tapi ini cukup aman. Nah ini loketnya kita bakar. Nanti ada petugas dari sini. Karena ini masih pagi. Petugasnya masih bersiap-siap. Kalau sudah ada petugasnya nanti disambut oleh petugas. Parkir motor ataupun mobil. Diada di seberang jalan. Di samping warung. Sampai ke depan. Oke. Mungkin itu. Informasi sekitar. Parkir di objek wisata. Sampai jumpa di area-area lain. Di objek wisata berikutnya. Sampai jumpa.